Nah kalau kita lihat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, ini kita tidak usah berdebat tentang 1 dolar, 2 dolar, 1,54, itu macam-macam itu. Kita bisa muncul dengan seribu garis kemiskinan kalau kita mau. Tapi kita ketika mendebatkan tentang berapa di bawah garis kemiskinan, make sure bahwa lawan bicara kita juga tahu garis kemiskinan yang mana yang kita maksud. Jadi jangan yang kita bicara 1 dolar, lawan bicara kita 2 dolar, terus debat 3 hari, ya enggak nyambung. Karena kan garis kemiskinannya gampang, 1 dolar, 2 dolar di tengahnya. Kalau kita pakai kalori, garis kemiskinannya Profesor Sayogyo, itu ketika kita transfer ke dalam dolar pakai purchasing power parity, itu kira-kira 1,54. Jadi di antaranya, 1 dengan 2 dolar. Karena itu biasanya studi yang lengkap itu laporin semuanya, di bawah 1 dolar berapa, di bawah 1,54 berapa, di bawah 2 dolar berapa. Masalahnya biasanya, kemudian media ambil yang 2 dolar-nya. Di bawah 2 dolar, ya hampir 50% di situ, di bawahnya. Ditaruhlah jadi headline, biar bombastis. Tapi, maksud saya di sini adalah, kita itu comparable dengan Kamboja, memang jauh di belakang Malaysia dan Thailand. Tetapi yang lebih penting di dalam, ketika membicarakan kemiskinan di Indonesia, itu adalah nirpurnya. Atau yang mendekati kemiskinan. Karena, ketika kita ambil garis kemiskinan, itu yang di atasnya, itu banyak sekali. Banyak sekali yang persis di atasnya. Jadi begitu ada perubahan sedikit, ini jatuh semua. Jadi sensitif, misalnya gini, 15% dari populasi di bawah poverty line, tapi 42% di bawah garis 2 dolar. Artinya dia numpuk di situ. Terus, masalah inequality. Masalah ketimpangan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, kalau kita lihat di sini, itu sebenarnya bukan yang terburuk. Tapi, juga bukan yang baik. Jadi, not good enough. Jadi, memang PR-nya masih banyak. Masalah inequality. Di papernya sendiri, saya kasih catatan, kita hati-hati dengan angka-angka seperti ini. Karena pengukuran jini rasio, itu bisa beda caranya antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi, nggak bisa langsung dibandingkan seperti ini sebenarnya. Jadi, saya kasih catatan, hati-hati melihat data seperti ini. Nah, tapi ketika berbicara tentang property profile, sebenarnya kemiskinan di Indonesia itu ada tiga pokok utamanya. Yang pertama tadi itu banyak sekali yang berada persis di atas garis miskinan dan sensitif untuk jatuh. Kemudian yang kedua, kemiskinan non-moneter itu juga penting. Bahkan lebih penting daripada kemiskinan moneter di Indonesia. Apakah kemiskinan non-moneter itu termasuk nanti lingkungan. Jadi, akses ke sanitasi, akses ke air bersih, akses ke WC, akses ke basic education, akses ke basic health. Ini kemiskinan non-moneter. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, kita anjlok sekali di sini. Jadi, jangan melulu berbicara tentang kemiskinan moneter. Non-moneternya lebih parah. Kemudian, ciri yang ketiga adalah signifikannya regional disparity. Apa yang dimaksud dengan regional disparity? Kemiskinannya itu kotak-kotak. Jadi, misalnya di sini digambarkan Eastern Indonesian provinces. Jadi, provinsi-provinsi yang di bagian timur Indonesia secara umum lebih miskin daripada yang di barat. Jadi, kalau tujuannya adalah eradication terhadap kemiskinan, juga perlu melihat bagaimana caranya supaya proportionally lebih besar upaya untuk pengentasan orang miskin di provinsi-provinsi di timur. Bukan karena saya dari timur. Nah, kemudian deforestation dan karbon dioksida emission. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, itu memang forest coverage kita shrinking. Cepat sekali habisnya, emisi meningkat tinggi sekali, walaupun secara perkapitan relatif negara seperti Cina masih besar. Tapi, kalau kita lihat di forest coverage-nya misalnya, beberapa negara itu membesar. Artinya, sementara kita negatif terus. Artinya apa? Kita makin sedikit hutannya, sementara negara lain berhasil menghijaukan kembali lahannya. Masuk Cina. Nah, ini termasuk tanah untuk pertanian. Kalau tidak salah, 3 atau 4 bulan yang lalu saya tulis di Kompas tentang hubungan antara pertanian, kemiskinan, dan kehutanan di Indonesia. Dan memang masih jarang dibicarakan bagaimana lahan untuk pertanian itu potensial untuk menciptakan masalah-masalah lingkungan. Tapi masalahnya kan tidak semudah itu. Kenapa? Karena ini adalah lahan untuk mencari makan orang-orang yang kebanyakan miskin. Jadi, kelihatan ada dilema di situ. Bagaimana caranya supaya kita melindungi yang miskin, tapi juga melindungi lingkungan. Ini kembali ke perdebatan lama tentang environmental Kuznets curve misalnya. Kuznets bilang tidak apa-apa ketimpangan itu ada pada saat kita baru bertumbuh misalnya. Begitu kita sudah mulai kaya, ketimpangan itu akan hilang. Kan Kuznets bilang begitu. Kemudian diadopsi oleh ekonomi lingkungan mengatakan bahwa tidak apa-apa kita melakukan polusi pada saat kita baru mulai tumbuh. Ketika kita sudah kaya, kita akan mengurangi polusi. Kan ini perdebatan lama sebenarnya. Tapi sekarang berusaha bahkan ada yang bilang EKC, environmental Kuznets curve itu sudah usang, sudah tidak bisa diterima lagi. Kenapa? Karena ada koordinasi antara negara berkembang dengan negara maju. Jadi bagaimana caranya supaya ini sudah tidak berlaku lagi environmental Kuznets curve ini. Salah satu caranya tadi adalah seperti yang Norway dengan Indonesia. Di Norway sudah negara maju, Indonesia negara berkembang. Supaya Indonesia tidak mengalami EKC, environmental Kuznets curve, negara maju membantu negara berkembang tersebut. Sehingga dia bisa langsung ke kondisi seperti negara maju. Artinya tidak merusak lingkungan. Kira-kira itu ide-nya.